Pemirsa Presiden Kolombia, Ivan Duki, pada hari Minggu 15 November mengunjungi daerah-daerah yang dilanda longsor akibat hujan lebat. Bencana tersebut menewaskan tiga orang dan memaksa ratusan orang dievakuasi. Insiden paling serius dilaporkan pada subuh hari, Sabtu 14 November di sepanjang jalan yang menghubungkan kota Dabeiba dan Uramita di Provinsi Antioquia di mana tanah longsor mengubur rumah dan kendaraan serta menghancurkan sebagian jalan raya. Menurut Satuan Nasional Penanggulangan Risiko Bencana UNGRD, tiga orang tewas dalam insiden itu dan enam belas orang hilang, ratusan orang dievakuasi dengan helikopter. Menyitir perakhiran cuaca, Duk mengatakan hujan lebat akan terjadi di seluruh Kolombia selama 30 hari ke depan. Sebagian karena fenomena cuaca yang dikenal sebagai lanina, sedangkan bagian utara negara itu akan dipengaruhi oleh badai karibia dan musim badai. Tanah longsor sering terjadi di Pegunungan Kolombia terutama selama musim hujan dan di daerah di mana perumahan informal yang berbahaya dan jalan raya yang sempit dibangun di lereng bukit Andes yang gundul. UNGRD mencatat banjir telah terjadi di sebelas kota di provinsi Koko, Kolombia, serta di provinsi Atlantico dan kota Karibia, Karatekena. Dari Antioquia, Kolombia, Kontributor Sentara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!